Sekitar 1 bulan yang lalu, gue abis dapet kiriman. Samping baru, pengalaman baru, dan artinya tantangan baru buat gue. Gue harus bikin beberapa persiapan seperti misalnya menyusun beberapa pertanyaan. Dia punya material base yang mereka sebut dengan Synthetic Fortified. Dia punya fitur Low Smoke. Dan katanya wangi. Dan setelah tahu spesifikasinya, maka yang gue siapkan selanjutnya adalah... Dan agar hasil review gue nanti bisa relevan dengan pemakai dua tak lainnya, maka harus gue siapkan beberapa skenario yang mungkin juga dilakukan oleh mayoritas pemakai motor dua tak, teman-teman. Terus, hasilnya gimana? Ketika pakai setelan standar, oli ini sebenarnya sudah cukup sangat enak ya, teman-teman. Ketika RPM bawah sampai tengah, ini tenaganya sebenarnya sudah cukup sangat berisi ya, teman-teman. Padet pokoknya. Di bawah santai enak, macet-macetan oke, dan buat ngebut pun masih enak banget, teman-teman. Ya, walaupun gak masuk kategori next level, cuma oli ini sudah sangat enak untuk setelan standarnya doang, teman-teman. Dan ketika gue pakai setelan basah nih, teman-teman. Gue ngerasa oli ini tetap bisa mempertahankan karakter utamanya, teman-teman. Tetapi, dengan power yang jauh lebih baik, dan responsibility yang lebih baik juga, dan juga jambakannya lebih enak, teman-teman. Dan, walaupun gue pakai setelan basah nih judulnya, teman-teman. Tapi yang gue kaget banget adalah asapnya tetap tipis, dan kerak mesinnya juga tetap wadidaw. Aduh, suai. Namanya juga oli lawas, teman-temannya. Pasti ada aja bagian yang renyah banget untuk di roasting. Di balik beberapa kekurangan yang sangat umum terdapat di oli lawas itu, teman-teman. Ada banyak banget kelebihan dari oli ini dalam pemakaiannya, teman-teman. Olinya serba bisa, mesti jadi gampang hidup, buat macet-macetan enak, santai enak, jarak jauh enak, gas pol pun ayo. Apa lagi? Kemudian gue akan bandingkan Titan Twin 2T ini dengan beberapa oli samping yang ada di range harga yang sama, teman-temannya, yaitu 100 ribuan. Yang pertama ada Total Grand Prix 2T, yang belum lama ini sudah gue review. Dan yang kedua ada Motul 510 2T, teman-teman. Yang Motul itu sekarang mungkin ada di range harga 97-110 ribuan lah kira-kira. Yang pertama dengan Total Grand Prix 2T yang belum lama gue review. Nah ini kalau dengan si Total, teman-teman, gue ngerasa bahwa si Titan Twin 2T ini unggul di semua aspek. Mulai dari performanya lebih enak 2 atau 3 tingkat lah. Kerak mesinnya juga lebih bersih, kemudian asapnya juga lebih bersih juga dan lebih wangi aroma racingnya, teman-teman. Si Total memang wangi, cuma nggak sekuat dan seenak si Titan Twin 2T ini, teman-teman, untuk aromanya ya. Kemudian dengan Motul 510 2T, teman-teman. Kalau dengan Motul ini gue sih, gue pribadi ya, gue lebih nyaman dengan performanya Titan Twin 2T. Karena setelannya lebih gampang. Kalau Motul itu enak, oke memang enak. Cuma dia harus pakai setelan basah. Nah kalau si Titan ini cukup pakai setelan standar aja udah enak untuk harian dan untuk kebut-kebutan pun masih enak. Nah beda dengan Motul. Motul itu kalau pakai setelan standar doang, performa hariannya itu kurang enak, agak lelet. Nah kalau pakai setelan basah, baru enak. Untuk aromanya pun apa ya, sama-sama enak sebenarnya. Kalau si Motul ini lebih ke wangi, wangi-wangi sabun lah ya. Kalau si Titan Twin 2T ini aromanya racing banget dan enak. Di hidung itu masih nyaman, teman-teman, kayak gitu. Terus untuk Tragmas ini juga gue ngerasa bahwa si Titan ini juga lebih bersih, teman-teman. Jadi gue pribadi sih lebih cocok ke Titan Twin 2T-nya. Akhirnya teman-teman kita sampai juga pada beberapa kesimpulan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah oli ini enak banget. Enak banget walaupun hanya pakai setelan standar. Oli ini tuh buat santai udah enak, macet-macetan oke. Jarak jauh atau rating dengan durasi yang lama atau jarak yang jauh itu juga udah enak banget. Gaspol juga oke. Walaupun pakai setelan standar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi sekiranya kalian itu mau gaspol abis-abisan, bisa dicoba setelannya diburosin lagi teman-teman kayak gitu. Kemudian teman-teman beberapa konsekuensi yang harus kalian terima ketika kalian ingin memilih atau ingin membeli oli ini adalah yang pertama oli ini susah banget dicari. Online aja susah apalagi beli langsung ya teman-teman. Tapi kalau kalian yang pengen beli online bisa cek link pembelian di deskripsi teman-teman. Disitu pasti ada selagi stoknya masih ada. Dan kemudian teman-teman hal yang paling gua suka dari oli ini adalah aroma racingnya dan kemudian adalah keiritannya teman-teman. Oli ini irit banget. Dua minggu gua pakai oli ini semuanya bisa gua handle pakai hanya setelan standar. Sehingga dua minggu pemakaian gua ya total ya 280an kilo itu hanya habis 300 mili teman-teman. Mungkin kemarin kalau enggak gua setel basah bisa lebih irit lagi teman-teman. Itu gila banget menurut gua. Dua minggu loh. Berarti kalau full ya bisa habis sekitar lima, sepuluh minggu. Mungkin hampir dua bulan teman-teman. Gila. Gila banget ya. Ya gitu aja teman-teman ya. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan mudah-mudahan video gua bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.